Oke, jadi sebenarnya hari ini adalah perayaan satu dekade industriar itu mempunyai talent search dangdut dan yang pertama kita luncurkan waktu itu kan dangdut akademi, jadi kita mengambil judul satu dekade dangdut akademi. Tapi sebenarnya ini adalah rangkaian dari talent search yang dangdut yang diadakan oleh Indonesia di mana awal mulanya dangdut akademi, kemudian berkembang menjadi dangdut akademi Asia, lalu berkembang lagi menjadi Liga Dangdut Indonesia, terus ada juga Bintang Tantura, ada juga Dekoplo, jadi semuanya itu adalah rangkaian dari satu dekade. Artinya memang kita memulai itu tahun 2014 dan sekarang itu tahun 2024, jadi pas dan kita rayakan untuk memperlihatkan bahwa kita konsisten dalam jalur tersebut dan kemudian kita mengembangkan musik dangdut di Indonesia dan memberikan warna kepada musik dangdut di Indonesia, melahirkan banyak sekali talent-talent artis dangdut yang muda-muda berbakat di Indonesia. Tadi yang juga di-highlight kan Bu, yang cukup menarik adalah di bahas kalau misalnya banyak pedanggut di bulan Indonesia itu sebenarnya dari daerah-daerah. Ya, ini menjadi visi atau misi dari Indonesia ke depannya? Betul, sebenarnya itu bukan hanya visi ke depannya, tapi memang visi pertama ketika kita mempunyai ide untuk membuat dangdut akademi adalah bagaimana kita menampung potensi-potensi daerah di seluruh kelosok Indonesia yang kita tahu benar bahwa Indonesia itu mempunyai potensi anak-anak yang punya suara brilian, tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk bisa berkecimpung atau untuk bisa bergiprah di ranah nasional gitu ya. Jadi yang ada kan cuma misalnya terbatas pada orang-orang Jawa, orang-orang Jakarta gitu ya, karena dekat dengan ibu kota kan, dengan pusat industri. Nah, dalam hal ini kita memberikan wadah, makanya kita mengajarkan dangdut akademi. Kita tahu persis bahwa ternyata kalau kita jalankan itu ternyata banyak sekali orang-orang dari pelosok, bahkan coba kalau kita lihat pemenangnya dari Sulawesi ternyata suaranya begitu luar biasa. Jadi kayak kita menggali mutiara-mutiara yang ada di seluruh pelosok Indonesia kemudian kita bawa ke ranah nasional. Tapi secara lebih spesifik, perjalanannya sampai 10 tahun itu apa sih ibu yang dialami gitu? Ya, jadi gini, kalau saya perjalanannya itu bukan hanya kesulitan, tapi juga bagaimana kita mengembangkan. Karena gini, kalau kita cuma jalanin dangdut akademi saja, maka kita stop sampai di situ. Nah, ketika kita mempunyai dangdut akademi ternyata sukses, yang kita pikirkan, yang waktu itu saya pikirkan dan kemudian saya share ke tim, dan kemudian kita kembangan dengan tim adalah bagaimana supaya dangdut akademi ini merambah ke Asia. Tentunya ini kan struggling ya, banyak sekali hambatan sampai kita pernah waktu itu kayak putus asa, aduh bisa nggak ya, bisa nggak. Tapi saya selalu berpikir, ini kan negara-negara Asia Tenggara khususnya, ini kan semuanya berbahasa Melayu atau berbahasa Indonesia, dan kemudian semua mengenal dangdut, mengenal lagu Melayu. Jadi kita berusaha mencari channel sebanyak-banyaknya untuk bagaimana caranya kita adain yuk gitu. Ini kan nggak ada gitu. Dan bagaimana tujuannya adalah mengembangkan musib dangdut di manca negara. Dan juga menjaga persaudaraan negara-negara serumpun gitu. Nah tapi sesudah itu, sesudah itu kita berpikir lagi nih, ini dangdut akademinya itu banyak orang-orang dari, cuman dari daerah-daerah tertentu. Kemudian kita punya Liga Dangdut Indonesia. Tujuannya apa? Ini kita jadikan aja kalau zaman dulu itu kayak ada lomba antar provinsi. Nah makanya kemudian kita Liga Dangdut supaya ada keterwakilan masing-masing provinsi. Tidak hanya provinsi tertentu saja, tapi masing-masing provinsi terwakili. Nah lalu kita berpikir lagi nih, tapi ada juga yang berpandang, tapi ini adalah daerah Pantura. Kita adain gunang Pantura. Terus kemudian berkembang KOPLO. Oh KOPLO juga berkembang, kita adain KOPLO. Nah jadi kita mengembangkan. Jadi apa perjalanannya itu bukan hanya kita sepak di satu titik, tapi kita kembangkan terus supaya tidak berhenti sampai di situ, tapi terus berkembang. Bu, kemudian kalau melihat tadi juga dalam acara konser yang berlangsung ini banyak momen apresiasi gitu. Bagaimana melihat sosok-sosok tersebut sebenarnya di... Ya jadi begini, kenapa kita memberikan misalnya penghargaan kepada Handan ATT, kemudian kita memberikan penghargaan kepada The Band, kemudian kita memberikan apresiasi kepada Cikgu Adibal, atau juga kepada para juri. Juga pada orang tua ya, orang tua dari masing-masing peserta. Jadi ketika kita sudah menjalankan yang buka akademi, ataupun dengan segala macam ininya tadi ya, cabang-cabangnya tadi, itu perjalanannya bukan kami sendiri. Artinya bisa sampai sekarang ini memang itu adalah konsistensi dari kami, tetapi harus disupport oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, pada malam ini, gimana kita bisa mempertahankan yang buka akademi dengan segala macam cabangnya sampai 10 tahun, tidak lain, tidak bukan juga karena support dari orang-orang yang potensial. Ada, terdepannya ada target baru nggak bu? Mau melahirkan apa, kemudian memberi warna baru untuk ajang undang-undang Indonesia? Oh, nggak, itu pastinya ya, pastinya itu. Tapi kita juga sebenarnya mau memberikan ruang dulu, untuk memberikan kesempatan kepada, apa namanya, seluruh generasi muda di Indonesia untuk siap-siap. Terus kemudian juga, karena ini kan 10 tahun sudah berkulur-kulur terus-kulur terus-kulur terus. Jadi kita, dalam kali ini, kita ini aja dulu, break dulu sebentar, jenak untuk, supaya talent-talent ini muncul, dan kemudian orang juga mulai kangen gitu. Sudah lama ini nggak ada orang mulai kangen, baru kemudian kita nanti muncul. Kemudian pesannya, Bu, untuk beberapa jebolan, bagi jiwa untuk jendelaan baik itu juara, namun tidak diaja, kita janggut akademi itu, jangan ditunjukkan secara kincassar. Ya, cucu ingin belum, jangan teman-teman cuman gila. Bisa berkarya, bisa berkreasi lebih baik lagi, mengisi industri musik, janggut di Indonesia maupun industri musik yang lain. Dan kemudian mudah-mudahan juga persaudaraan, persahabatan, apa namanya, di antara semua alumnus itu terjalin dengan baik dan saling support satu dengan yang lain. Pokoknya semangat untuk peserta.